Terima kasih. Kepada Mas Ilham Saputra, mantan komisioner KPU. Waktu itu periode 2017-2022. Ini adalah pertanyaan terakhir Mas, untuk menutup sesi kita saat ini. Kalau saya baca, kampanye damai di KPBI ini juga ada ya. Kampanye yang dilakukan dengan cara santun, titik dua kampanye simpatik. Itu yang kemudian dituliskan di KPBI. Tapi kalau untuk Mas Ilham sendiri, apa yang fundament, apa yang paling penting untuk diingat terkait dengan kampanye damai ini sendiri? Ya, pertama tentu kampanye damai ini tentu adalah untuk menyukseskan pemilu 2024. Kampanye ini kan bagian dari satu tahapan saja dibandingkan dengan beberapa tahapan yang kemudian bisa dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Yang paling penting adalah saya mengingatkan bahwa kampanye ini adalah pendidikan politik kepada masyarakat agar bisa memilih sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh para calon. Bahwa visi-misinya ini nanti kemudian akan jika ada pemenang pemilu presiden nanti, pemenang pemilu pilih nanti, dia akan sangat berkontribusi kepada kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih. Karena nanti kebijakan-kebijakannya itu akan langsung berdampak kepada kita sebagai masyarakat. Nah itu yang saya ingatkan kepada seluruh pemilih nantinya, jangan lupa membaca visi dan misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Jangan hanya melihat atau memilih karena tampilan depan saja gitu ya. Bacalah sedikit tampilan belakangnya, divisi misi itu. Apa sih yang ditawarin mereka gitu? Betul. Kenapa sih mereka berani dan mau naik gitu ya? Betul. Kemudian kedua, ini kesempatan kepada masyarakat untuk men-trash track record mereka atau melacak track record mereka. Apakah mereka orang-orang yang tepat menjadi pemimpin kita selama lima tahun ke depan? Karena jika salah memilih tentu kita sebagai masyarakat akan terkena dampaknya. Yang ketiga adalah saya ingatkan bahwa pemilu damai ini, pemilu ini tidak hanya pemilu presiden. Bahwa ada pemilu legislatif, pemilu DPR RI, ada akan memilih DPR RI Provinsi, DPR RI Kompeten Kota dan DPD. Juga difokus-fokus juga kepada mereka. Jangan hanya fokus kepada pemilihan presiden gitu loh. Bahwa akan ada wakil-wakil rakyat yang nanti juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya yang berdampak kepada kita juga. Oleh karena juga sekali lagi, silakan track record mereka, apakah mereka orang-orang yang tepat untuk menjadi wakil-wakil Anda di parlemen. Nah kemudian saya ingin ingbau juga kepada penyelenggara pemilu. Bahwa kampanye ini benar dilakukan oleh peserta pemilu. Tetapi penyelenggara pemilu harus bersikap netral. Penyelenggara pemilu harus profesional dan transparan dalam menyelenggarakan pemilunya. Termasuk dalam kampanye kali ini. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Ingat pemilu tinggal 78 hari lagi, ya. Waktunya tidak banyak lagi. Saatnya untuk kemudian kita semua berbagai elemen bangsa di negeri ini untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan peran masing-masing. Masyarakat berpartisipasi selain memilih juga untuk kemudian mengawasi penyelenggaraan pemilu ini. Dari kampanye sampai nanti logistik sampai kemudian hari H. Memastikan bahwa jika ada pelanggaran laporkan kepada Bawaslu. Dan Bawaslu juga harus kemudian menindaklanjuti dan juga melakukan tindakan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan pundang-undangan. Mungkin awam masyarakat belum ada yang tahu mas gimana ya cara melaporin ya gitu. Lapor aja. Foto aja terus. Telefoto kemudian kumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Kemudian siap menjadi saksi terhadap apa yang dilaporkan. Nah kemudian nanti Bawaslu akan menindaklanjuti. Bawaslu kan di semua level. Ada kecamatan, ada desa. Oh sampai di kecamatan pun ada ya mas ya? Ada. Sampai nanti bisa juga kemudian dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas. Apakah dia masuk kategori pelanggaran pidana? Atau hanya pelanggaran administrasi saja? Seperti itu. Oke. Mas Ilham Saputra. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.